Allahumma zayyin bilqur'ani lisani Wajammil bihi wajhi Metode Adjani Belajar membaca Al-Quran Dari 0 sampai mahir Jilid 5 Berjumpa kembali dengan Metode Adjani Dan Alhamdulillah Kita sudah sampai pada Halaman 39 Dan kita akan membahas Tentang bagaimana cara Membaca Al-Fatihah Dan video kali ini Yaitu Al-Fatihah Bagian ke-2 Atau ayat yang ke-2 Sebagaimana disebutkan Pada video Al-Fatihah bagian ke-1 Bahwa yang dapat Merusak Al-Fatihah Yang membuat bacaan Al-Fatihah Kita tidak sah Yaitu jika terjadi kesalahan Yang bisa mengubah makna Dan kriteria kesalahan yang dapat Mengubah makna Yang pertama adalah Mengubah makhraj Atau makhrajnya tidak tepat Yang kedua adalah Menambah atau mengurangi huruf Menambah mengurangi huruf ini Biasanya berhubungan dengan Tashdid Karena jika tashdid tidak dibaca Berarti mengurangi huruf Atau berhubungan dengan Panjang dan pendek Bacaan Jika bacaannya panjang Menjadi pendek Atau pendek menjadi panjang Ini juga menambah Dan mengurangi huruf Yang ketiga adalah Mengubah harokat Jadi kesalahan yang harus Dihindari Supaya Al-Fatihah Kita sah adalah Yaitu Kesalahan yang dapat Mengubah makna Atau lahan jali Masuknya kategori Lahan jali Atau lahan yang jelas Yang pertama Mengubah makhraj Yang kedua Menambah Atau mengurangi huruf Yang ketiga adalah Mengubah harokat Di setiap ayat Insya Allah Kita akan contohkan Bagaimana Lahan jali Dan lahan khufi Lahan khufi Tidak mengubah makna Namun tetap Harus dihindari Bagi seorang Imam sholat Sebagai pembukaan Dan bahan renungan Kita semua Ada beberapa Fenomena Di masyarakat kita Saat ini Mengenai Persepsi terhadap Bacaan Al-Quran Atau cara Membaca Al-Quran Namun ini Menurut pendapat kami Atau analisa kami Bisa juga benar Dan bisa juga tidak Fenomena yang kami Analisa Yang pertama adalah Persepsi terhadap Kriteria Dalam tanda petik Bisa membaca Al-Quran Atau dapat membaca Al-Quran Sudah jauh mengalami penurunan Sehingga banyak yang merasa Bisa membaca Al-Quran Meskipun Belum mengetahui Tentang makhraj Atau sifatul huruf Atau ilmu tajwid Hal ini biasa Kami dengar Dengan ucapan Seperti ini Sebetulnya Saya sudah bisa Membaca Al-Quran Namun makhrajnya Saja yang belum tepat Kalimat seperti ini Menunjukkan bahwa Standar atau Pemahaman terhadap Bisa membaca Al-Quran Berarti belum Pada standar yang Sesungguhnya Fenomena yang kedua Adalah Masih banyaknya Para pengajar Al-Quran Terutama untuk Pengajar Anak-anak Itu Belum Standar Atau Belum Menguasai Tentang sifat-sifat huruf Dengan baik Dan benar Sehingga hal ini Berpotensi Terhadap Mengajarkan Cara membaca huruf Yang tidak tepat Dari awal Atau Dari anak Dan ini Tentu Akan terbawa Hingga ia dewasa Jika ia Tidak melanjutkan Pembelajaran Al-Qurannya Hal ini Sering sekali Kita Atau Kami Dengar Misalnya Kalimat seperti ini Sebenarnya Saya belum Fasih Atau lancar Dalam membaca Al-Quran Namun Kalau Untuk Mengajar Ikro Atau Anak-anak Sih Insyaallah Bisa Sehingga Ini persepsi Yang kurang tepat Menurut kami Karena Meskipun Mengajar Anak-anak Atau Mengajar Alif Bata Itu Tidak Menurunkan Standar Sarat Sebagai Seorang Guru Justru Ketika Mengajarkan Huruf-huruf Ijayah Itu Seorang Guru Harus Mengajarkannya Atau Mencontohkannya Dengan Tepat Dengan Cara Mengajarkan Huruf-huruf Yang tepat Sejak Awal Maka Insyaallah Anak-anak Akan Mendapatkan Informasi Yang tepat Pula Sejak Awal Sehingga Itu yang Akan Terbawa Insyaallah Hingga Ia Dewasa Kelak Kemudian Fenomena Yang Menurut Analisa Kami Adalah Biasanya Di setiap Musola Atau Masjid Atau Majlis Ta'lim Banyak Sekali Mengadakan Pengajian Pengajian Rutin Apakah Itu Tentang Fikih Atau Tauhid Atau Tafsir Dan Tema Lainnya Tetapi Sayangnya Sangat Jarang Atau Bahkan Tidak Ada Jarang Sekali Bukan Tidak Ada Mungkin Ada Jarang Sekali Yang Mengadakan Pengajian Tahsin Al-Qura'ah Atau Bagaimana Membaguskan Atau Mentejwidkan Bacaan Al-Quran Apakah Ini Dikarenakan Persepsi Yang pertama Tadi Yaitu Sudah Merasa Mampu Membaca Al-Quran Sehingga Yang Dinamakan Belajar Membaca Al-Quran Adalah Hanya Untuk Anak Anak Cocoknya Sementara Orang Dewasa Tidak Perlu Lagi Atau Seperti Apa Kami Juga Kurang Tahu Meski Harus Analisa Sehingga Yang Terjadi Adalah Banyaknya Seorang Imam Yang Belum Atau Masih Memiliki Lahan-lahan Dalam Membaca Al-Fatihah Dan Ini Tentu Menjadi Hal Yang Sangat Disayangkan Mengingat Jika Seorang Imam Adalah Seorang Yang Umi Sementara Di Belakangnya Ada Seorang Kori Maka Seorang Kori Menjadi Tidak Sah Bermakmum Kepada Seorang Umi Dan Ini Seharusnya Menjadi Sebuah Kesadaran Bersama Karena Tentu Membaca Atau Belajar Ilmu Fikih Ilmu Tauhid Ilmu Tafsir Adalah Sebuah Keharusan Namun Pertanyaannya Setelah Kita Mengetahui Rukun Solat Setelah Kita Mengetahui Arti Dari Kalimat Al-Quran Kita Harus Mempraktikannya Dalam Membaca Al-Quran Terutama Rukun Solat Tersebut Yaitu Al-Fatihah Sehafal Apapun Rukun Rukun Solat Kita Membaca Al-Fatihah Belum Tepat Sifat Hurufnya Atau Bahkan Sampai Mengubah Makna Bukankah Solat Kita Tetap Tidak Sah Meskipun Kita Sudah Mengetahui Rukun Solat Dari Kitab Bikih Meskipun Kita Sudah Mengetahui Tafsir Al-Quran Dari Kitab Tafsir Disinilah Kunci Cara Membaca Al-Quran Harus Kita Pelajari Sampai Kita Tua Sekalipun Sehingga Tidak Terjadi Hal Demikian Yaitu Banyak Orang Yang Tidak Mampu Membaca Al-Fatihah Dengan Baik Dan Benar Karena Mereka Sudah Hafal Bukan Mereka Belum Hafal Karena Sudah Hafal Inilah Mereka Tidak Bisa Membaca Al-Fatihah Kenapa Karena Hafalan Yang Dibawa Sejak Awal Adalah Hafalan Yang Belum Tepat Biasanya Pemilihan Seorang Imam Berdasarkan Kebiasaan Saja Bukan Berdasarkan Kemampuan Dalam Membaca Al-Quran Sebagaimana Yang Dituntunkan Padahal Kita Ketahui Bahwa Jika Di Belakang Atau Makmum Ada Seorang Qori Sementara Yang Menjadi Imam Adalah Seorang Ummi Maka Hal Ini Yang Harus Dihindari Di Setiap Jemaah Salat Karena Bisa Menyebabkan Tidak Sah Salat Seorang Qori Kecuali Tidak Dima'lum Atau Tidak Diketahui Demikianlah Beberapa Fenomena Sebagai Renungan Kita Bersama Sebelum Masuk Kepada Bagaimana Cara Membaca Al-Fatiha Ayat Yang Kedua Baiklah Video Kali Ini Juga Akan Disampaikan Dengan Versi Mengeja Dengan Harapan Siapapun Anda Dapat Mengikuti Dengan Baik Dan Seperti Biasa Silahkan Anda Klik Tombol Subscribe Lalu Klik Lonceng Notifikasi Agar Mendapatkan Informasi Terbaru Dari Video-video Lalu Share Kepada Orang Orang Terkasih Semoga Langkah Kecil Ini Menjadi Wasilah Amal Jariah Kita Bersama Amin Mari Kita Mulai A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Disini Ada Hamzah Wasol Ketika Di Awal Diberikan Harukat Fathah A Berbunyi A Perhatikan Bunyi A Atau Harukat Fathah Pada Bahasa Arab Pada Cara Membaca Al-Quran Adalah Setengah Atau Di Tengah Tengah Tidak Terlalu Terbuka Terlalu Terbuka Seperti A Atau Kurang Terbuka Seperti E E E Kurang Terbuka Atau Terlalu Terbuka A A A Namun Di Tengah Tengah Yaitu A A Perhatikan A A Masuk Ke Lam Sukun Ada Lam Sukun Atau Alif Lam Komariyah Atau Lam Ta'rif Huruf Lam Memiliki Sifat Bainnya Antara Tertahan Dan Tidak Tertahan Bainal Rohwah Wasiddah Sehingga Cara Membaca Lam Sukun Yang pertama Tidak Boleh Dibaca Dengan Tekanan Yang Tetap Sehingga Terkesan Terlalu Panjang Contoh Al Terlalu Panjang Atau Tekanannya Tetap Itu Cocoknya Buat Huruf-huruf Yang Tidak Tertahan Atau Rohwah Seperti Bis Dia Tidak Tertahan Kalau Lam Tidak Boleh Dibaca Al Ini yang harus Dindari Pertama Yang kedua Yang harus Dindari Adalah Terhentak Berarti Al Al Karena ini Cocoknya Untuk Yang Sifat Namun Lam Memiliki Sifat Antara Tertahan Dan Tidak Tertahan Sehingga Ketika Sukun Cara Membacanya Adalah Di Antara Keduanya Jadi Kalau Diberikan Grafik Silahkan Dilihat Grafik Di bawah Ini Yaitu Cara Membaca Lam Sukun Adalah Pertama Tekanan Suaranya Tinggi Kemudian Rendah Kemudian Menurun Dan Sebelum Habis Dia Masuk Ke Huruf Yang Ada Di Depannya Untuk Mempraktikan Ini Caranya Adalah Ujung Lidah Kita Tidak Langsung Dilepas Pada Titik Lam Kalau Langsung Dilepas Bisa Jadi Lam Akan Terhentak Contoh Al Atau Bahkan Terjadi Pantulan Ini Yang Sering Jadi Cara Membacanya Adalah Al Al Saat Bunyi Lam Sudah Tidak Terdengar Ujung Lidah Kita Masih Di Titik Lam Untuk Menghindari Pantulan Jika Dilepas Dia Al Ini Harus Dihindari Al Ha Al Ha Al Ha Jadi Menurun Kemudian Terdengar Huruf Ha Tidak Juga Dipisah Seperti Al Ha Ini Terjeda Antara Al Tekanan Lam Sukunya Sudah Habis Sementara Kita Belum Mengucapkan Ha Sehingga Ada Jeda Al Ha Sementara Antara Huruf Yang Bersukun Dengan Huruf Yang Ada Di Depannya Tidak Berjeda Tinggal Bagaimana Sifat Huruf Yang Sukunya Tersebut Ada Jika Sidah Maka Seperti Tertahan Sebentar Namun Sesungguhnya Tidak Terjeda Dengan Huruf Yang Ada Di Depannya Begitu Juga Disini Al Ha Al Ha Tidak Al Ha Terjeda Atau Tadi Dipanjangkan Al Ha Itu Tekanannya Sama Namun Disini Lam Sukunya Antara Tertahan Dan Tidak Tertahan Al Ha Al Ha Disini Ada Hamzah Wasol Sehingga Ketika Kita Membaca Ayat Pertama Ini Dengan Disambung Dengan Lafad Sebelumnya Dengan Ayat Satu Maka Hamzah Wasol Disini Tidak Dibaca Namun Mim Huruf Mim Kasrah Yang Pada Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Disini Yang Masuk Ke Huruf Lam Langsung Sehingga Tidak Dibaca Mial Namun Dibaca Mil Jangan Sampai Kita Membaca Surah Al-Fatihah Dengan Cara Disambung Cepat Namun Sesungguhnya Kita Memutusnya Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Istilahnya Adalah La Waqofa Wa La Wasola Waqof Juga Tidak Wasol Juga Tidak Dibaca Wasol Namun Cara Membacanya Waqof Padahal Seharusnya Ketika Wasol Ya Dibaca Wasol Sehingga Bismillahirrahmanirrahim Milhamdulillah Milham Milham Jadi Hamzah Wasol Tidak Dibaca Ketika Di Wasol Itulah Hamzah Wasol Baiklah Al-Ha Selanjutnya Huruf Ha Perhatikan Sifat Dan Makroj Huruf Ha Yaitu Dari Tengah Tenggorokan Dan Dibaca Istival Dibaca Tipis Dan Halus Ha Ha Hati-hati Ketika kita Membaca Ha Berarti Sudah Mengubah Makroj Mengubah Makroj Berarti Merusak Al-Fatihah Dan Bisa Berpotensi Solat Kita Tidak Sah Ha Menjadi Ha Sementara Yang betul Adalah Ha Hati-hati Jangan Sampai Dibaca Ha 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 Seperti Ha Namun Dibaca Ha Ha Hati-hati Namun Perhatikan Cara Membacanya Tidak Ada Riak Bersih Ha Ha Hati-hati Hindari Cara Membaca Yang Tidak Tepat Karena Bisa Berpotensi Mengubah Makroj Selanjutnya Ha Masuk Ke Huruf Mim Sukun Mim Sukun Di depannya Bukan Mim Dan Bukan Ba Maka Mim Sukun Dibaca Idhar Syafawi Mim Sukun Dibaca Idhar Namun Demikian Perhatikan Huruf Mim Juga Termasuk Huruf Yang Bainiah Ketika Sukun Huruf Mim Tidak Boleh Dibaca Dihentak Contoh Ham 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 Namun Antara Tertahan Dan Tidak Tertahan Ham 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 Hati-hati Karena disini Idhar Maka Tidak Boleh Dibaca Dengung Seperti Ham Ham Ini Dibaca Dengung Atau Dibaca Panjang Tidak Boleh Harus Dhindari Karena disini Mim Sukun Bertemu Bukan Dengan Huruf Mim Dan Bukan Huruf Ba Sehingga Dibaca Idhar Atau Jelas Sehingga Cara Membacanya Ham Hamdu Cara Membaca Mim Sukun Juga Tidak Boleh Terpisah Dengan Huruf Yang Ada Di Depannya Contoh Ham Du Ham Du Berarti Antara Mim Sukun Dipisah Dengan Huruf Dal Atau Bahkan Dihentak Karena Ingin Idhar Maka Dihentak Misalkan Ham Du Ham Du Ini Tidak Boleh Harus Dihindari Atau Bahkan Yang Sering Terjadi Membaca Mim Sukun Dengan Memantul Itu Ham Du Ham Du Ham Du Hati Mungkin Kita Tidak Merasa Itu Dipantulkan Namun Karena Cara Melepas Makhraj Mim Sukun Tidak Tepat Atau Terlalu Kasar Maka Menimbulkan Bunyi Perhatikan Ketika Kita Mengucapkan Ham Bibir Kita Bertemu Antara Bibir Atas Dan Bibir Bawah Karena Disitu Titik Mim Ham Hati-hati Saat Membukanya Karena Jika Kasar Atau Tidak Tepat Maka Akan Menimbulkan Bunyi Ham 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 Sementara Sementara Harus Bersih Ham Ham Du Ham Du Tidak Dibaca Ham Du Ini Tekanannya Sama Berarti Atau Dibaca Ham Du Hati-hati Selanjutnya Huruf Dal Dal Dumah Du Du Dibaca Satu ketuk Du Du Dan Istifal Tidak Dibaca Du Namun Dibaca Du Du Perhatikan Sifat Dan Makroj Huruf Dal Dalam Mengucapkan Huruf Hijaiyah Ada Setidaknya Dua Syarat Yang pertama Adalah Titiknya Yang betul Atau Makroj Yang betul Yang kedua Adalah Cara Mengucapkannya Yang betul Inilah Aplikasi Dari Makroj Dan Sifatul Huruf Makroj Betul Dan Sifatnya Betul Sifat adalah Cara Mengucapkannya Nah ini Permasalahan Pada Huruf Dal Pertama Makroj Terlebih dahulu Dimana Titiknya Huruf Dal Itu Sama Dengan Huruf Ta Dan Huruf To Ta Silahkan Ta Di titik Yang sama Kita Ucapkan Dal Yaitu Ujung lidah Bertemu Dengan Belakang gigi Seri atas Yang berdekatan Dengan gusi Sehingga Ujung lidah Menyentuh Kigi seri Atas Bagian belakang Menyentuh Gusi Kigi seri Atas Sama Seperti Ta Sama Seperti Po Disitulah Titik Dal Biasanya Kalau kita Mengucapkan Huruf D Bahasa Indonesia Itu Ujung lidahnya Tidak Disitu Namun Ada Di langit Langit Di atas Yaitu D D Bukan Di titik Ta Tadi Sementara Huruf Dal Itu adanya Di titik Ta Du Perhatikan Yang kedua Ketika Makhruhnya Sudah Betul Maka Cara Mengucapkannya Harus Betul Yaitu Kita lihat Sifatnya Huruf Dal Memiliki Sifat Jahar Sehingga 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 Mengucapkan Tidak Tidak Dengan Ada Dorongan Udara Seperti Del Del Du 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 Itu ada Dorongan Udara Atau Kalau ditulis Di dalam Bahasa Indonesia Itu ada Seperti Terdengar Deha Deh Du Makhruhnya Tepat Cara Mengucapkannya Tidak Tepat Du Du Namun Diucapkan Dengan Du 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 Di titik Ta Selanjutnya Atau Cara Mengucapkannya Yang Tepat Tetapi Makhruhnya Yang Tidak Tepat Contohnya Adalah Seperti Mengucapkan Huruf D Du Du Cara Mengucapkannya Betul Karena Tidak Ada Embusan Udara Atau Bersih Atau Jelas Du Tidak Du Namun Titiknya Yang Tidak Tepat Sehingga Ini Juga Tidak Tepat Jadi Pertama Makhruhnya Yaitu Kemudian Cara Mengucapkannya Tidak Dengan Hames Seperti Huruf Ta Kalau Ta Ada Dorongan Udara Tidak Dengan Dal Tidak Dengan Da Itu Ada Dorongan Udara Namun Da Jika Dibedakan Di titik Ta Dengan Di titik Dal Bahasa Indonesia Atau Di langit-langit Ujung Lidahnya Ke Langit-langit Ini Seperti Lebih Lembut Sedikit Du Kalau Di Langit-langit Agak Keras Du Akan Lebih Terdengar Jelas Ketika Kita Mengucapkan Ta Dengan Ta Ini Kalau Di langit-langit Ta Kalau Di titik Ta 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 Begitu Juga Dal Da Da Di langit-langit Da Da Meskipun Agak Terlihat Samar Bedanya Namun Huruf Dal Yang Di titik Makroj Terdengar Sedikit Lebih Lembut Berhatikan Du Dengan Membulatkan Bibir Karena Dummah Du Kita Baca Alhamdu 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 Sekali Lagi Alhamdu Selanjutnya Huruf Lam Kasroh Li Li Cara Membaca Kasroh Harus Jelas Yaitu Tidak Seperti Terdengar Seperti Bunyi E Seperti Le 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 Atau Le Kurang Ditarik Seperti Le Le Namun I Harus Jelas Le Le Dengan Menarik Rahang Kebawah Atau Seperti Tersenyum Le 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 Tidak Le 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 Atau Bahkan Le 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 Perhatikan Berikan Haknya Harokat Kasroh Yaitu Dengan Menarik Rahang Kebawah Atau Seperti Tersenyum Le Masuk Ke Huruf Lam Tashdide Jadi Bim Bacanya Adalah Le 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 Sebagai Mana yang Sudah Dibahas Pada Huruf Lam Sebelumnya Itu Huruf Lam Memiliki Sifat Bainia Sehingga Ketika Sukun Dibaca Dengan Intonasi Meningkat Kemudian Seperti Menurun Atau Tidak Berhenti Kemudian Muncul Lagi Jadi Tidak Dibaca Dengan Tekanan Yang Standar Atau Tekanan Suara Yang Rata Karena Itu Bukan Huruf Roh Jadi Tekanan Rata Adalah Untuk Huruf Yang Tidak Tertahan Atau Huruf Roh Sementara Tekanan Yang Tertahan Itu Huruf Yang Siddah Atau Huruf Yang Tertahan Lam Ini Diantara Keduanya Sehingga Cara Membacanya Adalah Lil Lil Jadi Menurun Tidak Dibaca Lil Itu Tetap Tekanannya Atau Lil Itu Siddah Atau Tertahan Namun Ini Diantara Keduanya Lil Lil Ada Tekanan Karena Disitu Ada Tashdid Ada Tashdid Berarti Ada Dua Huruf Lam Yang Pertama Lam Sukun Yang Kedua Lam Berharokat Ketika Kita Tidak Membaca Tashdid Dengan Benar Maka Kita Sudah Menghilangkan Satu Huruf Dan Ini Berpotensi Terhadap Tidak Sahnya Sholat Kita Lil Lil Kemudian Selanjutnya Huruf Lam Berharokat Fathah Berdiri Yaitu Mad Tabi'i Dibaca Dua Harokat Atau Dua Ketuk Sehingga Cara Membacanya Lil Lila 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 Tidak Dibaca Lila Lila Itu tekanan lamnya tetap Atau dibaca Dihentak Lila Lila Itu dihentak Namun diantara terhentak dan tidak tertahan Yaitu Lila Lila Silahkan Lila Lila Tidak Dibaca Lila Lila Itu terlalu panjang Juga tekanannya rata Atau Sekali lagi Tidak dibaca Lila Lila Itu dihentak Namun diantara keduanya Lila Ada tekanan karena tashdid Dengan sifat Bayniyah huruf lam Lila Perhatikan Saat berharokat fathah Juga Fathahnya Terbuka sedang Tidak Dibaca Lila Terbuka lebar Atau Lila Kurang terbuka Namun dibaca Lila Lila Fathah Lila Tidak Lila Lila Atau Lila Tapi dibaca Lila 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 Selanjutnya Huruf H Perhatikan sifat dan makhraj Huruf H Makhraj huruf H Itu pada Ada pangkal Tenggorokan Itu tenggorokan Yang paling bawah Sama dengan Makhraj Hamzah H Namun tidak dibaca Dari dada Seperti H Namun dibaca H Halus atau lembut H H H H Dibaca dengan harokat kastroh Yang sempurna H H Tidak dibaca H H Itu kastrohnya Tidak sempurna Atau H H Tidak sempurna Namun Tarik rahang ke bawah Seperti tersenyum H Perhatikan bedanya H Dengan H Dengan H Kemudian Kemudian berikan Haknya huruf H Tidak dibaca H Contoh Lillahi Lillahi Itu tidak Diberikan haknya Huruf H Atau H Tidak dibaca Dengan tepat Atau bisa mengubah Makhraj Bisa membuat Al-Fatihah kita Tidak sah Solat kita Tidak sah Jadi dibaca H H Lillahi 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 Hi Hi Tidak Hi Tidak dibaca Seperti itu Lillahi Lillahi Baiklah Selanjutnya Huruf Ro Perhatikan sifat Dan makhraj Huruf Ro Ketika berharukat Fathah Huruf Ro Dibaca Tebal Yaitu dengan Menegangkan Pengkal Lida Pada titik Ro 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 Tidak dibaca Ro 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 Namun dibaca Ro 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 Dengan menegangkan Pangkal Lida Dengan sifat Takrir yang dijaga Tidak Ro 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 Itu takrirnya Berebihan Atau bahkan Takrirnya kurang Seperti Ro 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 Hati-hati Namun dibaca Dengan takrir Yang dijaga Ro 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 Tidak Ro Juga tidak Ro Kecuali Buat mereka yang Memiliki keterbatasan Sehingga tidak Bisa Melafatkan Takrir Semoga Allah Memaafkan Karena keterbatasan Perhatikan Cara membacanya Ro 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 Dengan menegangkan Pangkal Lida Untuk Mentafimkan Huruf Ro Ro Masuk ke Batashdid Jika pada Sebelumnya Huruf Lam Kemudian huruf Mim yang Sukun Kemudian huruf Lam yang Tashdid Itu memiliki sifat Bainia Antara tertahan Dan tidak tertahan Maka huruf Ba Memiliki sifat Shiddah Sehingga ketika Tashdid Huruf Ba Dibaca terhentak Atau seperti Berhenti Sejenak Contoh Rob Rob Bi Rob Bi Rob Bi Jadi langsung Terhentak Gambaran tekanan suaranya Bisa dilihat Seperti ini Jadi ketika masuk Langsung berhenti Dan muncul kembali Di ujung Di tengah-tengah Seperti terhenti Sejenak Rob Bi Rob Bi Rob Bi Namun hati-hati Ketika membaca Batashdid Ada juga yang membaca Ketika Batashdidnya Ada aliran udara Ke hidung Seperti Rob Bi Rob Bi Hati-hati Ba Dibaca dengan Jelas Tegas Dan bersih Tertahan Rob Bi Rob Bi Perhatikan Selanjutnya Huruf Bakasroh Bakasroh Bi Bi Perhatikan sifat Dan makhraj Huruf Ba Bi Hal ini juga Huruf Ba juga Tidak boleh dibaca Dengan Seperti Mengayun Di awal Dal Tidak boleh dibaca Du 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 Seperti ada Ayunan Dan dorongan Cara mengeluarkannya Tidak jelas Dan tidak tegas Du Ada dorongan Ba juga hati-hati Jangan ada huruf Ba dan H Bi Bi Hati-hati Tidak boleh seperti ini Namun dibaca Bi Bi Dibaca jelas Bi Rob Bi Tidak Rob Bi Rob Bi Nah itu Kalau itu ada B H B sama H Bi Bi Bakasroh Masuk ke Alif Lam Sukun Alif Lam Komar Ya Perhatikan Cara membaca Lam Sukun Sebagaimana Sudah disampaikan Pada Cara membaca Di awal Tadi Al Yang di awal Begitu juga Dengan Lam Sukun Di sini Itu dibaca Bainiah Antara Tertahan Dan tidak Tertahan Sehingga Tidak boleh Dibaca Dihentak Seperti Bil Atau Dibaca Arohoah Tidak Tertahan Dibaca Dengan Tekanan Yang Mengalir Tekanan Yang Sama Bil Bil Tidak Boleh Namun Di antara Keduanya Yaitu Bil Bil Masih Tahan Di titik Lam Di titik Makroj Lam Kemudian Ucapkan A Bil A Tidak Diputus Contoh Yang diputus Bil A Diputus Atau Bahkan Dipantul Bil Bil A Atau Bil A Itu juga Dipanjangkan Namun Di antara Keduanya Tidak Dihentak Tidak Boleh Dipantul Hati-hati Dipantul Biasanya Dilakukan Dengan Tidak Sadar Yaitu Bil A Bil A Bil A Ada Bil 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 Hati-hati Untuk Menghindarinya Tahan Di titik Lam Sampai Kita Mengucapkan Huruf Yang ada Di depannya Namun Saat Menahan Hati-hati Sering Juga Ketika Menahan Di titik Lam Suara Kita Tidak Menurun Sering Terjadi Ketika Diminta Untuk Menahan Di titik Lam Intonasi Suaranya Tetap Bil 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 Terlalu Panjang Harusnya Tekanan Suaranya Menurun Karena Memiliki Sifat Bainia Yaitu Jika Dilambatkan Bil A Jadi Cara Membacanya Adalah Bil A Bil A Bil A Bukan Dibaca Bil A Atau Bukan Dibaca Bil A Juga Bukan Dibaca Bil A Karena Lam Sukunya Terlalu Panjang Atau Tekanannya Sama Jadi Perhatikan Dibaca Bil A Bil A Dibaca Seperti Indak Menurun Namun Sebelum Habis Betul Muncul Huruf Selanjutnya Selanjutnya Huruf AIN Perhatikan Sifat Dan Makhraj Huruf AIN Huruf AIN Berada Di Tengah Tenggorokan A Untuk Memastikan Huruf AIN Kita Tidak Keluar Dari Rongga Hidung Namun Dari Rongga Mulut Silahkan Tutup Kedua Lubang Hidung Kita Lalu Ucapkan A Dengan Tidak Terganggu Ketika Masih Ada Bunyi Kita Atau Huruf A Kita Terganggu Dengan Ditutup Hidung Maka AIN Kita Berarti Masih Dari Ada Udara Atau Mungkin Semua Dari Rongga Hidung Seperti Yang Terganggu Misalkan A A A Itu Dari Rongga Hidung Harusnya Meskipun Ditutup Ini Tidak Ditutup Bunyinya A Ditutup Bunyinya A A Jadi Tidak Terganggu A A A Hati-hati Pada Huruf AIN Ketika Kita Tidak Mengucapkan Pada Titik Makhraj Maka Ini Juga Berpotensi Mengubah Makna Al-Fatihah Mengubah Makna Atau Masuk Kategori Lahan Jali Ketika Masuk Pada Kategori Lahan Jali Maka Berpotensi Al-Fatihah Kita Menjadi Tidak Sah Ketika Al-Fatihah Kita Tidak Sah Maka Solat Kita Juga Berpotensi Tidak Sah Ini Yang Harus Kita Perhatikan Jadi Latih Selalu Huruf A Sampai Mengucapkan Dengan Baik A A A Bukan A A A Kita Sudah Mengubah Huruf Ain Menjadi Huruf Hamzah Dan Ini Masuk Kategori Lahan Jali Hati-hati Ketika Membaca Ini Berarti Seseorang Yang Seperti Ini Sudah Tidak Boleh Menjadi Imam Karena Buat Dia Dia Salah Apalagi Dia Menjadi Seorang Imam Akan Sangat Berbahaya Disinilah Kita Harus Berhati-hati Betul Untuk Memilih Seorang Imam Siapapun Anda Yang Menunjuk Imam Atau Anda Sendiri Yang Mengajukan Diri Sebagai Imam Akan Bertanggung Jawab Semoga Kita Menjadi Lebih Hati-hati Rob Bil Maka Itu Huruf Hamzah Harusnya Dibaca Rob Bil A A Ain Fathah Bertemu Alif Maka Dibaca Mad Tabi'i Dua ketuk A A Dua ketuk Selanjutnya Huruf Lam Lam Fathah La Dibaca Satu ketuk La 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 Tidak Dibaca La La Terlalu terbuka Atau Dibaca Tertutup La La Namun Dibaca Terbuka Dengan Sedang La 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 Selanjutnya Huruf Mim Mim Kasrah Bertemu Ya Sukun Mad Tabi'i Dua ketuk Mi Mi Perhatikan Berikan harokat Kasrah Dengan haknya Sebetul-betulnya Tidak Dibaca Mi Mi Atau Bahkan Mi Mi Itu Seperti E Namun Dibaca Dengan Menarik Rahang Kebawah Seperti Sedikit Tersenyum Mi Mi Perhatikan Mi Dua ketuk Na Satu ketuk Namun Karena di akhir kalimat Ketika kita ingin Mewakofkan ini Maka huruf Nun Disukunkan Madatabi'i Di akhir kalimat Maka menjadi Mad'aril Blis Sukun Dibaca Dua Empat Atau Enam Rokat Atau Enam Ketuk Silahkan Sesuaikan Dengan Bacaan Anda Sebelumnya Karena ini Ayat yang Kedua Bagaimana Cara Anda Membaca Mad'aril Lissukun Ayat Pertama Disitu Juga Terapkan Pada Ayat Kedua Maksudnya Ketika Pada Ayat Pertama Anda Membaca Mad'aril Pada Dua Harokat Maka Ayat Kedua Juga Dua Harokat Atau Dua Ketuk Ketika Ayat Pertama Membaca Enam Ketuk Maka Ayat Kedua Juga Enam Ketuk Itulah Cara Membaca Mad'aril Lissukun Berarti Mina Dibaca Min Sampai Enam Ketuk Mari kita Baca Perhatikan Panjang Dan Pendek Bacaan Al Hamdu Lil La Hi Rab Bil Al 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 Mari kita Baca Al Hamdu Lillahi Rabbil Al 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Kita baca sekali lagi Alhamdulillahirrabbilalamin Silahkan anda ulang-ulang dengan memperhatikan kaedah-kaedah pada setiap pengucapan huruf Bagaimana dia dibaca ketika sukun, ketika tashdid, dan ketika berharokat fathah, kasroh, dan dummah Sekarang marilah kita dengarkan, kita simak suara para syekh ketika membaca ayat ini Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Selanjutnya akan kami jelaskan contoh lahan jali Atau contoh yang mengubah makna Dan ini harus dihindari Yang mengubah makna yang pertama adalah ketika kita mengubah makroj Atau ketika kita memanjangkan atau memendekkan huruf Menghilangkan tashdid Atau mengubah harokat Contoh Alhamdu Dibaca Alhamdi Maka mengubah harokat Dan ini lahan jali Selanjutnya jika kita membaca ha dengan ha Atau ha Misalnya Al-ha Al-ha Maka ini lahan jali Mengubah huruf ha menjadi ha Mengubah makna Membatalkan al-fatihah Berpotensi membuat tidak sah sholat kita Hati-hati Selanjutnya Al-ha Ha dibaca menjadi ha Ini berarti mengubah makhraj Mengubah huruf Mengubah huruf mengubah makna Masuk kategori lahan jali Membatalkan atau membuat al-fatihah rusak Dan berpotensi tidak sah sholat kita Selanjutnya Lillah Lillahi Dibaca Lillahi Perhatikan Lillahi Dibaca Lillahi Berarti menghilangkan tashdid Menghilangkan tashdid berarti lahan jali Mengubah makna Berhatikan ada juga selanjutnya contoh yang mengubah makna Atau membatalkan al-fatihah adalah Atau merusak al-fatihah adalah Menghilangkan bata shdid Contohnya Rob Bi Dibaca Robi Contoh Lillahi Robil A Berarti Bata shdid Menjadi hilang Rob Bi Dibaca Robi Berarti menghilangkan atau mengurangi huruf Ba Mengubah makna Lahan jali Membatalkan atau membuat al-fatihah tidak sah Atau tidak sah sholat kita Selanjutnya contoh lahan jali adalah A Dibaca A A Dibaca A Ini mengubah huruf ayin menjadi hamzah Ini juga mengubah makhraj Berarti mengubah huruf Mengubah huruf berarti Lahan jali Membatalkan al-fatihah Dan membuat sholat kita tidak sah Hati-hati Selanjutnya Contoh yang lahan jali adalah Robil al-lamin Dibaca Robil al-lamin A-nya tidak Dibaca dua ketuk Contohnya Robil al-lamin A-nya harusnya A Namun dibaca A Satu ketuk Berarti menghilangkan huruf alif Menghilangkan huruf alif Berarti Mengubah makna Mengubah makna Berarti lahan jali Bisa membatalkan sholat Membuat sholat kita tidak sah Atau merusak al-fatihah Berarti itu beberapa contoh Lahan jali yang harus kita hindari Kemudian contoh Lahan khofi Contoh lahan khofi adalah Beberapa kesalahan Namun tidak mengubah makna Contohnya Al yang dibaca terlalu panjang sedikit Al-ha Al-ha Dibaca Al-ha Atau Dibaca terputus Al-ha Kemudian Ham Mimsukun Dibaca Seperti ada Dengungnya Atau ada panjangnya Hamdu Hamdu Padahal dibaca seharusnya idhar Hamdu Namun dibaca Hamdu Atau dibaca Hamdu Ini tidak mengubah makna Namun sudah menghilangkan dari sifat Dari huruf tersebut Atau contoh Lahan khofi Lillahi Dibaca terlalu panjang Mat-tabi'inya Dibaca Lillahi Terlalu panjang Juga lahan khofi Yang tidak mengubah makna Begitu juga disini ada mat-tabi'i A Dibaca A Terlalu panjang Juga lahan khofi Jadi misalnya ada yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu mat-tabi'inya Terlalu panjang Sehingga ini lahan khofi Namun tidak mengubah makna Insya Allah tidak membatalkan Atau merusak Al-Fatihah Sehingga tidak membuat Solat kita tidak sah Seorang imam Sudah seharusnya Dapat menghindari Lahan jali Maupun lahan khofi Sehingga bisa masuk pada Kategori Seorang qori Yaitu Membaca Al-Fatihah Dengan baik Dan benar Sesuai kaidah Yang berlaku Demikianlah pembahasan kita Kali ini Yaitu Cara membaca Quran Surah Al-Fatihah Ayat yang kedua Atau bagian yang kedua Pada sebelumnya Kita sudah membahas Video Bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Fatihah Bagian ke satu Atau ayat ke satu Dan insya Allah Kita akan bertemu kembali Pada bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Fatihah Ayat yang ketiga Atau bagian yang ketiga Yang benar datangnya Dari Allah SWT Dan yang salah Dari diri saya pribadi Ketika salah Mohon diberikan Masukan segera Melalui Nomor kami Kritik dan saran kami tunggu Sehingga Kesalahan tidak Semakin tersebar Dan jika Benar Silahkan Anda share Kepada Orang-orang terkasih Semoga menjadi Wasilah Amal jariah kita bersama Sampai berjumpa Dan insya Allah Kita bisa Amin Amin Sub indo by broth3rmax